Julian tidak bisa menahan tawa yang meledak begitu saja dari bibirnya ketika mendengar kata-kata Jenny. Melihatnya yang begitu serius dan bahkan cemburu, membuat Julian merasa ini salah satu momen paling mengemaskan dalam hubungan mereka. Namun, dia tahu bahwa dia harus segera memperbaiki situasi sebelum semuanya semakin memburuk. Jenny, dengarkan aku, tidak ada yang terjadi dengan Nona Rista, apalagi tidur dengannya. Itu hanya kebohongan konyol dari Daniel yang membuat semuanya kacau. Aku tidak punya janji temu apapun selain denganmu. Jenny memelototi suaminya, masih berusaha untuk tidak tersenyum. Benarkah? Jadi, kamu tidak benar-benar membuat rencana khusus dengan Nona Rista? Julian meletakkan bantal di atas tempat tidur dengan hati-hati dan menatap dalam-dalam ke mata Jenny. Tidak ada, Jenny. Satu-satunya wanita yang penting bagiku adalah kamu. Dan satu-satunya pertemuan yang ingin aku hadiri adalah saat bersamamu. Jenny mendengus, namun dia tidak bisa menahan senyum kecil yang mulai muncul di wajahnya. HMPH, jadi kau akhirnya mengakui. Kalau begitu, kenapa kau terus mempermainkanku? Sambil meraih tangannya dengan lembut, Julian berkata dengan penuh kelembutan, karena kamu sangat cantik saat cemburu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggoda sedikit. Jenny meliriknya dengan tatapan pura-pura kesal sebelum akhirnya tertawa kecil. Kamu benar-benar tak tahu malu, Tuan Julian. Julian tersenyum penuh kemenangan. Hanya untuk istriku, nyonya Jenny. Sekarang, bolehkah aku kembali ke kamar tidur kita? Jenny menggoda sebentar dengan berpikir keras. HMPH, aku tidak yakin. Kamu mungkin perlu membuktikan dirimu lebih dulu. Sambil mendekatkan wajahnya, Julian mencium keningnya lembut. Aku akan membuktikan diriku setiap hari, Jenny. Kamu adalah satu-satunya untukku. Jenny akhirnya menyerah pada pesona suaminya dan mengangguk. Baiklah, kamu diampuni kali ini. Tapi ingat, jangan pernah mencoba membuatku cemburu lagi. Julian tersenyum penuh cinta. Aku berjanji. Dengan begitu, mereka pun berbaring bersama di tempat tidur, diiringi dengan tawa kecil dan percakapan hangat hingga malam berganti hari. Julian berdiri di depan pintu kamar mereka, mengetuk dengan lembut namun tegas, berharap Jenny berubah pikiran. Namun, tak ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Sambil menghela nafas panjang, dia duduk di lantai dengan punggung bersandar pada pintu. Aku benar-benar tidak bercanda, Jenny. Jika kamu tidak membukanya, aku akan benar-benar tidur di sini sepanjang malam, katanya dengan nada lembut, berharap sedikit belas kasihan dari istrinya. Di dalam kamar, Jenny mendengar suara suaminya. Sebenarnya, dia sudah melunak sejak Julian mulai meminta maaf, tapi dia ingin menguji kesabaran pria itu sedikit lebih lama. Sambil menyilangkan tangan di dada, dia berpikir dalam hati biar saja dia merasa bersalah sebentar. Itu pelajaran untuk tidak bermain-main lagi. Setelah beberapa saat hening, Julian mendesah, Jenny, kamu tahu aku tidak tahan melihatmu marah, apalagi jika aku yang membuatmu seperti itu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu adalah yang terpenting bagiku. Aku hanya ingin kamu tahu itu. Suara Julian yang terdengar tulus membuat hati Jenny bergetar. Dia bisa merasakan keseriusan dalam nada suaminya. Akhirnya, dengan perasaan hangat di hatinya, dia berjalan menuju pintu dan perlahan membuka kuncinya. Ketika pintu sedikit terbuka, Julian langsung berdiri, menatap Jenny dengan penuh harap. Sekarang kamu boleh masuk, kata Jenny dengan nada sedikit jengkel, meskipun senyum kecil mulai muncul di sudut bibirnya. Julian melangkah masuk dan tanpa ragu-ragu memeluk Jenny erat-erat. Terima kasih sudah membukakan pintu. Aku tidak mau tidur tanpa kamu. Bisiknya lembut. Jenny mendesah, mencoba bersikap tegas meski dalam hatinya dia sudah luluh. Lain kali, jangan main-main seperti itu lagi. Aku tidak suka. Julian mengangguk cepat. Aku berjanji, tidak ada lagi godaan tentang hal-hal seperti itu. Mereka saling menatap dalam keheningan sejenak sebelum akhirnya tertawa bersama. Julian lalu menarik Jenny lebih dekat dan berkata, Kau tahu, kau benar-benar cantik saat cemburu. Tapi aku janji, aku tidak akan membuatmu cemburu lagi. Jenny menepuk pelan dada suaminya dan berkata, Kita lihat saja nanti. Dengan tawa hangat dan hati yang damai, mereka kembali ke tempat tidur, siap untuk tidur nyenyak bersama tanpa ada lagi gangguan. Julian mengusap punggung Jenny dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya yang terisak di pelukannya. Aku baik-baik saja, sungguh. Tidak perlu minta maaf, Jenny. Aku seharusnya tidak menggoda seperti itu. Jenny masih terisak. Suaranya bergetar saat dia berkata, Tapi kau tidur di lantai yang dingin. Aku tidak tahu kau benar-benar akan melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan tangisannya. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya... Julian meletakkan jarinya di bibir Jenny, menghentikannya berbicara. Jenny, aku tahu, aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir. Lagipula, aku yang salah karena bercanda terlalu jauh. Jenny menatapnya dengan mata yang masih sedikit basah, tetapi ada sedikit kelegaan dalam tatapannya sekarang. Tapi kau benar-benar tidur di lantai. Kau bisa jatuh sakit. Julian tertawa kecil, mencium keningnya dengan lembut. Aku kuat, Jenny. Lantai dingin tidak akan menjatuhkanku. Tapi kalau kamu mau, aku berjanji akan langsung masuk ke kamar tidur begitu kau memaafkanku. Jenny menatapnya, merasa malu tetapi juga merasa hangat dengan perhatian suaminya. Baiklah, tapi mulai sekarang, jangan pernah tidur di lantai lagi, oke? Julian tersenyum, aku berjanji. Dia membantunya berdiri, lalu berkata, Ayo kita tidur. Sudah larut malam, dan aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman lagi. Jenny mengangguk dan membimbingnya masuk kembali ke kamar. Setelah menyiapkan selimut dan memastikan mereka berdua merasa nyaman, Julian memeluknya erat-erat di tempat tidur, seolah ingin memastikan Jenny tahu bahwa dia ada di sana untuknya selalu. Sambil bersandar pada dada suaminya, Jenny merasa lega dan tenang. Aku tidak suka kalau kamu bercanda tentang wanita lain, Julian. Bahkan jika itu hanya lelucon, Julian mengecup lembut rambutnya. Aku mengerti, Jenny, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Dengan perasaan damai di hati mereka, Jenny dan Julian perlahan tertidur, memeluk satu sama lain dengan kehangatan yang baru. Julian tersenyum lembut saat melihat Jenny yang masih tersipu dan mencoba menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Ia membungkuk, menyingkirkan sedikit selimut yang menutupi wajah istrinya, dan berkata, Aku akan segera kembali dengan air. Jangan pergi kemana-mana, Jenny hanya bisa mengangguk pelan dari balik selimut, masih merasa sedikit malu. Setelah memastikan Jenny nyaman, Julian berjalan keluar kamar untuk mengambil air. Saat menunggu, Jenny merasa hatinya lebih ringan. Kata-kata Julian barusan membuatnya merasa tenang dan yakin. Meskipun pernikahan mereka terjadi secara tiba-tiba, dengan segala keraguan dan ketidakpastian di awal, Jenny mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh di antara mereka. Perhatian dan kepedulian yang Julian tunjukkan padanya, walaupun seringkali terselip di balik sikap tenang dan tegasnya, membuatnya merasa dihargai. Tak lama kemudian, Julian kembali dengan segelas air. Ini, katanya sambil menyerahkan gelasnya. Jenny menerima gelas itu dengan senyuman kecil, lalu meneguknya. Setelah selesai, dia mengembalikan gelasnya dan berkata dengan suara pelan, Terima kasih. Julian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Jenny. Mulai sekarang, mari kita bicarakan semuanya dengan jujur. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggu kita. Oke. Jenny mengangguk pelan. Oke. Sambil mematikan lampu kamar, Julian kembali ke tempat tidur, menarik Jenny ke dalam pelukannya. Dia mengecup keningnya sekali lagi dan berbisik, tidurlah yang nyenyak. Jenny tersenyum dalam pelukan suaminya, merasakan kehangatan yang menyelimuti hati mereka. Selamat malam, gumamnya pelan sebelum akhirnya mereka berdua tertidur, dengan hati yang lebih dekat dari sebelumnya. Jenny merasa jantungnya berdetak kencang saat berada dalam pelukan Julian. Meskipun dia awalnya terkejut, ada perasaan hangat dan aman yang perlahan merasukinya. Dia berhenti mencoba melepaskan diri dan akhirnya menyerah pada kenyamanan yang ditawarkan pelukan suaminya. Setelah beberapa saat, Julian berbisik di dekat telinganya, tidurlah, Jenny. Aku akan selalu ada di sini untuk menjagamu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.